Lini depan belum sempurna, Liverpool diminta comot ekstrikan setim Diogo Jota. Liverpool saat ini dikenal sebagai salah satu tim dengan barisan penyerang paling tajam se-antero Eropa. Hal tersebut tidak lepas dari penampilan para pemain andalan mereka. Sejauh ini, Liverpool memiliki penyerang-penyerang hebat, seperti Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mane, Diogo Jota, Divock Origi, dan Takumi Minamino. Mo Salah sendiri masih menjadi penyerang paling tajam yang dimiliki Liverpool pada musim ini. Menurut data transfer mark yang dikutip bolasport.com, Mo Salah telah terlibat dalam 31 gol Liverpool di berbagai kompetisi musim ini. Penyerang asal Mesir itu sudah menciptakan 22 gol dan 9 asis dari 24 penampilan, baik di Liga Champions maupun Liga Inggris. Selain Mo Salah, masih ada nama Mane dan Jota yang dikenal tajam di depan gawang. Origi juga merupakan salah satu opsi yang paling sering menyelamatkan Liverpool sebagai sosok pemain pengganti. Sementara Firmino selama ini dikenal memiliki peran sebagai Vals 9 paling apik yang pernah dimiliki Liverpool. Kendati demikian, lini depan Liverpool musim ini masih dibilang belum sempurna. Pandit Liga Inggris, Paul Merson, menilai Liverpool masih membutuhkan sosok penyerang Anyar. Dilansir bolasport.com dari Sportbible, Merson menyerangkan nama Raul Jimenez sebagai rekrutan Anyar Liverpool. Merson menyebut Jimenez sangat cocok dengan Liverpool untuk menjadi opsi di Liga Serah. Tidak hanya menjadi pengganti Mo Salah dan Mane di tengah-tengah piala Afrika, ex-lekan Jota di Wolverhampton Wanderers itu dinilai juga cocok untuk bermain lebih lama bersama Liverpool. Liverpool perlu merekrut penyerang tengah seperti Raul Jimenez pada Januari, dan bukan hanya sebagai penutup piala Afrika, ucap Merson. Mereka membutuhkan seseorang untuk bergabung sementara Sadio Mane dan Mo Salah pergi, ya. Namun, saya pikir mereka juga membutuhkan seseorang untuk masa depan. Merson juga mengatakan Jimenez merupakan pemain dengan tipe seperti Firmino, tetapi dalam versi yang lebih besar. Jimenez bisa mencetak gol lebih banyak, tetapi juga bisa bermain sebagai penghubung antara lini depan, tengah, dan belakang. Dia adalah versi Firmino yang lebih besar yang mencetak lebih banyak gol. Dia bisa datang segera dan memiliki visi itu, dan dia telah bermain dengan Jota cukup lama di Wolves. Sejauh ini, Jimenez telah mencetak 51 gol dan 20 asis dari 127 penampilan bersama Wolverhampton Wanderers di berbagai kompetisi. Liverpool tentu perlu menyiapkan dana yang cukup besar untuk memboyong penyerang berusia 30 tahun itu dari Wolverhampton Wanderers. Pasalnya, kontrak Jimenez baru akan habis pada akhir musim 2023-2024 atau lebih tepatnya pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Luangbat Terima kasih sudah menonton!